Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1, Airin Rahmi Diani, Ade Sumardi melanjutkan masa kampanyenya di Kabupaten Lebak. Kali ini keduanya mengunjungi dan bertatap muka dengan warga Rangkas Pitung. Seperti inilah suasana kampanye hari ke-6 calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1, Airin Rahmi Diani, Ade Sumardi di Kabupaten Lebak, Banten. Keduanya berkampanye tetap muka secara terpisah. Airin berkunjung ke salah satu rumah tim pemenangan mereka di kampung Jauhara. Di hadapan debuan orang ini, Airin berdialog langsung dengan warga dan menampung masukan dan kelukesah warga. Hal serupa dilakukan Cawagup Ade Sumardi yang berdialog dengan ratusan ibu-ibu kampung Narimbang, Desa Narimbang Mulia, Kabupaten Lebak. Ade Sumardi berdialog dengan warga dan mendapatkan masukan terkait masih buruknya infrastruktur jalan, sulitnya masuk sekolah negeri, dan belum meratanya bantuan sosial dan tidak tepat sasaran. Ade Sumardi mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalisir kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sosial lainnya. Mereka kemudian melanjutkan kampanyenya ke sejumlah titik di Kabupaten Lebak untuk berdialog dengan masyarakat lainnya. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Hasim Adnan, Jurnalis NTV melaporkan.